Polemik Nasab ini, kebanyakan yang beredar di masyarakat itu adalah polemik tentang sentimen-sentimen Bukan polemik terkait dengan akademik Jadi kalau misalkan kita mau jujur, dari jutaan orang di Indonesia yang sekarang berdebat, berdiskusi, saling mengujat satu sama lain terkait dengan Nasab Berapa orang di antara mereka yang mampu mengakses kitab-kitabnya Kiai Imai dan mengakses kitab-kitabnya Robito Alawiah? Sedikit sekali Jadi yang benar-benar berdiskusi terkait dengan masalah-masalah akademik dan ilmiah itu jumlahnya sangat sedikit Yang paling banyak itu, itu adalah masalah-masalah yang berupa sentimen-sentimen Ada sentimen kesukuan, sentimen keagamaan, sentimen golongan, dan lain sebagainya Dan ini, saya mohon maaf kepada pihak Robito Alawiah ketika kemarin-kemarin bikin narasi atau beberapa di antara pihak dari Robito Alawiah atau kalangan Habib Itu mengeluarkan sebuah narasi bahwa ini adu domba, bahwa sentimen-sentimen ini adalah ada pihak tertentu yang melakukan adu domba dan sebagainya Ya tentu saja ada di antara mereka mungkin yang memanfaatkan situasi, tetapi masalah yang paling utamanya itu adalah Ayo kita introspeksi sama-sama bahwa polemik ini tidak dimulai dari Kiai Imai Ya ada yang akan mempedulikan pada tesis semacam itu karena masyarakat kita hanya 0,001 saja yang biasa membaca Dan jumlahnya menjadi semakin sedikit ketika yang bahan bacaannya itu adalah terkait dengan polemik nasab Itu sedikit sekali Yang Kiai Imai jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik Dan jangan dianggap sebagai orang yang mengadu domba antara orang-orang NU misalkan, antara orang-orang Islam bukan Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir dari studi akademis Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf Dari orang-orang Habaib Coba misalkan saya berdiri kamera tetap masuk ya Saya ingin menyatakan seperti ini Sebelum tahun 2000-an Habaib di Indonesia itu sudah ada Orang-orang yang melaku Orang-orang yang melaku sebagai keturunan lagi itu sudah ada Dan profesi mereka sangat bervariasi Status sosial mereka juga bervariasi Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri Indonesia punya yang levelnya agaib Dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik diantara itu semua Yang tiba-tiba muncul adalah Saya mohon maaf ya Di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FKI-nya Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU Tapi entah bagaimana ceritanya Di situ sudah mulai ada kisah dengan NU yang lain Ada FAU versus Banser Kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya Nah ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa Saya itu tidak setuju dengan Habib Rizik Saya itu tidak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal Saya itu tidak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percecokan yang begini dan begitu Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu Tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena Itu kan Habib Ini kan keturunan Nabi Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik Sebelum polemik itu menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin Bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik Tapi kami tidak berani karena itu adalah keturunan Nabi Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin Terhadap Nabinya, terhadap junjungannya Tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial Kita tidak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita tidak bahas itu Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu Terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu Dan setengah dari kaum muslimin anggaplah ya Data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini Tapi mereka tidak melakukan apa-apa Ketidakberanian, takut kuala, ini keturunan Nabi Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media masa itu Muncul sesuatu yang lebih besar Pak Habib Bahar bin Smith Melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain Lisan maupun perbuatan dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia Dampaknya apa? Balik lagi Ini mana ada keturunan Nabi seperti ini Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi Saya harus katakan begini Baraya Kenapa yang datang ke diskusi ini cuma saya? Dan saya katakan, lebih dari setengah kolom komentar yang jumlahnya ribuan di satu video saya itu Meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini Kenapa? Saya mohon maaf Dalam konteks ini, pihak Robito Alawiah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain Pihak orang-orang dari kalangan Habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan dilalamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap, mentraktir Gagal untuk menyampaikan itu ke publik Karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama Habaib Bahwa kami itu boleh melakukan persekusi Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan Ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi Dan kemudian beliau mengatakan Kamu tahu gak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini Kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi Diadili, tapi minta privilege Siapa yang melakukan itu? Golongan Habaib Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa Kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu Bukan Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin Karena melihat di satu sisi kami mencintai Demi Allah kami mencintai Nabi Dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah Kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi Terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Termasuk akal kan? Begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah Mensucikan beliau dari semua tindak tanduk Yang mengangkang syariah Islam Nah, jadi permusuhannya Sekali lagi ya Kita tidak bahas soal apakah Pak Habibahar itu benar atau salah Kita tidak bahas soal Pak Habibahar itu benar atau salah Kita tidak bahas itu Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin Rasa resah Rasa merasa terintimidasi Karena di satu sisi kaum muslimin sangat mencintai Nabi Tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan Dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan Itu rasa sakit hati itu belum terobati Sampai akhirnya muncul di video Pak Habibahar yang sangat kontroversial itu Kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek Coba Rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif Misalkan Lihat orang-orang yang biasa orang islam berdebat dengan orang Kristen Berdebat dengan apa kan ramai sebenarnya di media sosial Lihat perdebatan di antara mereka Dan orang-orang yang muslim bawah-bawah itu Lihat Buah tidak pernah melalui dari pohonnya Sebagai penegasan Kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu Ya begitulah Nabi-nya Itu ejekan terhadap kaum muslimin Dari orang-orang yang muslim Tapi orang-orang yang muslim pun tidak bisa disalahkan Karena apa? Karena memang Pak Habibahar melakukan itu Atas nama keturunan Nabi Kemudian lihat misalkan kelompok-kelompok islam yang lebih moderat Atau yang lebih plural Mereka sakit hati melihat itu Karena apa? Karena betapa feudalisme di antara kaum muslim masih terjadi Ada orang yang diciumi kakinya Kemudian kita melihat misalkan kelompok-kelompok yang lebih radikal Atau kelompok-kelompok yang berpikiran lebih fundamental Kadang-kadang kelompok salafi yang kita sebut sebagai wahabi misalkan Mereka marah, mereka sakit hati Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain Atas nama keturunan Nabi Betapa sakitnya Coba kita melihat kelompok nasionalis Kelompok nasionalis, Islam nasionalis Sakit hati Ketika melihat ada orang keturunan Yaman Kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang peribumi pesek Jadi, dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun Ini benar-benar menyakiti kaum muslimin Tapi, kalau itu kaum muslimin berpikir bahwa Ya sudah lah, pasrah aja Kami sakit hati, kami marah Kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar Katakanlah seperti itu Ya tapi gak bisa kan dia habib Dia kan keturunan Nabi Jadi, sebenarnya polemik ini Bukan muncul gara-gara Kiai Imad Bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya Guru Gembul bukan Tapi, ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin Terhadap apa yang terjadi Yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari abaib Dari kalangan Ba'alawi Jadi, jangan dulu ada cerita bahwa intelijen masuk ke sini Ya mungkin itu belakangan Jangan dulu cerita bahwa ini asing masuk ke sini Ya jangan, belakangan aja dulu Kita introspeksi Karena, kalau misalkan kita mau maju Kita harus cari solusi Bagaimana cara kita menemukan solusi Ketahui masalahnya Bagaimana cara kita mengetahui masalahnya Kita berani untuk introspeksi diri Saya selalu menyatakan Mempopulerkan kepada orang lain Ayo kita introspeksi diri Kalau muslimin, kenapa sekarang terpuruk? Kalau muslimin, kenapa ketinggalan zaman? Karena setiap ada bagian dari kaum muslimin yang disakiti Kita salahin pihak lain Ketika Indonesia tidak maju Apa yang dinarasikan? Oh, karena ini adalah konspirasi elite global Konspirasi Yahudi Ini Amerika Serikat yang keji dan sebagainya Ya iya, katakanlah memang seperti itu Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang gagal itu Kemudian menyalahkan pihak lain Kalau kita gagal dalam permainan sepak bola Kita tidak berhak untuk menyalahkan permainan lain yang lebih bagus Kalau misalkan kita melihat bahwa Indonesia sekarang carut-marut Jelek, terpuruk, tidak memiliki peradaban yang memadai ketergantungan sama pihak asing Sama Cina, Amerika Serikat dan sebagainya Introspeksi diri Mungkin kita lah yang salah Bukan lalu kita menyalahkan pihak lain Nah termasuk juga dalam hal ini Kalau misalkan mau berbicara tentang polemik nasab ini Tolong pikirkan jangan Oh ini adalah gara-gara konspirasi Bukan Ini gara-gara introspeksi aja saya mohon Introspeksi aja bahwa di antara kita memang ada orang-orang yang seperti itu Dan ketika Tesis Kiai Imad itu lahir Muncul Akhirnya mengemuka Sentimen-sentimen itu bertebaran di mana-mana Anti komunis Yaman Imigran Yaman Ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu Sentimen itu muncul jelas jauh dari studi akademik Jauh sekali dari nuansa-nuansa atau ekosistem ilmiah Jauh sekali dari situ Tapi kenapa Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab yang dituliskan oleh Kiai Imadudin Bukan Tapi sebelumnya sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya Yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecukan sedikit ada pembukaan Mereka katakan apa Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habibahar Saya tidak akan kuala Karena dia bukan keturunan Nabi Jadi munculnya sekarang munculnya itu bukan Alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi Saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal Yang kuat, yang bersih, yang baik hati Yang sore, yang suruh tauladan bagi seluruh mangsia Alhamdulillah Karena ternyata orang-orang yang mengingkari ahlaknya itu bukan keturunan Nabi Alhamdulillah Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habibahar Ketika kita mengkritik Pak Habibahar Itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi Itu saja Dan lihat apa yang terjadi setelah itu Yang terjadi video-video bertebaran Ditambah lagi video-video yang lain Misalkan muncullah video yang kemudian saya juga tampilkan kemarin Ada Habib yang mengatakan Bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya Karena mencintai para habaib Para habaib, bukan beliau Habib Pak Novel Allah Idus Kemudian dikatakan Siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib Maka dia seperti iblis Itu pernyataan tekstual harfiah Literalaksnya seperti itu Jadi bayangkan kalau muslimin makin marah Dengan adanya video itu Kenapa marah? Karena mereka mencintai Nabi Kemarahan itu muncul karena mereka mencintai Nabi Dan di zaman Nabi diketahui secara persis Bahwa Nabi tidak pernah anti kritik dan anti koreksi Setiap ada musyawarah Para sahabat selalu bertanya Ya Rasulullah, apakah ini adalah wahyu ilahi? Atau ini adalah pendapat pribadi? Kalau pendapat pribadi, ayo kita diskusikan Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan Bahkan Nabi mengalah dari orang-orang yang mengkoreksinya Waktu perang Uhud, kenapa kalah? Karena Nabi punya strategi, dibantah Mendingan gini aja Yang dijalankan bukan strategi Nabi Tapi adalah strategi para sahabat Kalah beneran Dan Nabi pada waktu itu Tidak pernah menyalahkan Demi Allah tidak menyalahkan para sahabat Yang mengusulkan strategi itu Artinya apa? Ya Nabi ikut musyawarah itu Nabi kalah dalam perdebatan dan diskusi itu Kemudian setelah itu Ya sudah dibiarkan Dianggap sebagai bagian dari keputusan bersama Ketika kalah, Nabi tidak pernah menyalahkan mereka semua Ini Nabi Lalu tiba-tiba muncul orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Tiba-tiba mengatakan Kalau ada orang yang mengkoreksi Hagaib Maka mereka itu adalah Iblis Atau serupa dengan Iblis Pak Novel ala Idrus Itu videonya sudah viral Saya yakin banyak diantara orang-orang di sini juga sudah melihatnya Nah Kalau misalkan dari Bahlawi tidak menyaksikan itu Tidak apa-apa Kalau misalkan diantara Bahlawi Diantara orang-orang itu Lepas tangan dengan itu Ya tidak apa-apa Tapi pahamilah bahwa Kisruh ini Polemik ini Bukan dimulai Dari adanya Gerakan-gerakan intelijen Untuk memecah belakau muslimin Sekali lagi Kalaupun itu memang ada Jangan kita jadikan sebagai alasan Untuk mencari kesalahan Jadi Kalau misalkan saya melakukan perzinahan Saya bersumpah Saya tidak akan nyalahin setan Emang kerjaan setan itu Untuk membisiki saya Untuk melakukan kemaksiatan Kan begitu Jadi Kalau misalkan kita Dipecah belak Jangan salahkan pihak yang mencablah Orang kerjaan mereka seperti itu Salahkan diri kita Kenapa kita bisa dipecah belak Dan lagi-lagi Ini jauh dari sentimen akademik Makanya Kalau misalkan kita Nggak adain debat publik Misalkan yang seperti ini Saya pastikan Saya berani bilang Kalau misalkan kita Mengadakan debat publik Sampai 100 kali Di berbagai universitas terkemuka Polemik ini Nggak akan berakhir Satu-satunya cara Untuk mengakhiri adalah Yuk introspeksi sama-sama Hentikan narasi-narasi Di media sosial Terkait dengan privilege Dan penghinaan Terhadap orang-orang yang dianggap suci Dan orang-orang yang dianggap bersih Di Indonesia Di luar Barawi Coba Misalkan Baraya disini Saya minta maaf Tapi Coba langsung Rasakan bagaimana Sikapnya Ketika ada orang yang mengatakan seperti ini Sorbannya Kiai-kiai Itu derajatnya ada di bawah Kaki dari Habib Bahkan ketika Habib itu penzinah Tukang narkoba Tukang mabuk Ada narasi seperti itu disebutkan Dipopulerkan oleh kalangan mereka sendiri Jadi ketika polemik ini Mengemuka Mereka langsung ngomong Jangan Tetap Tetap Jangan kritik Habaib Karena Sorbannya Pecinya Kiai-kiai itu Derajatnya lebih rendah Daripada kakinya Habib Habib Bahlawi itu Yang tukang narkoba Yang tukang zina Tukang maksia Coba Orang kampung Belajar ikro Orang kampung Waktu kecil itu Belajar tentang akidah Belajar tentang sejarah Dari ustad Dari Kiai Yang sangat mereka cintai Lalu ada cerita Bahwa Kiai mereka Derajatnya di bawah Kaki Habib Tukang narkoba Rasakan bagaimana Sakit hatinya mereka Ketika mendengarkan Narasi yang seperti ini Bahwa kemudian Habib terbodoh Itu 70 kali lipat Lebih mulia Daripada Habib Habib terbodoh Itu 70 kali lipat Lebih mulia Daripada Kiai-Kiai Coba Kalau misalkan Kita ikut pengajian Kita ketemu sama orang Yang kita saling tangan Karena menganggap Ilmunya luar biasa Memberikan kontribusi Kepada kehidupan kita Memberikan pencerahan Kepada kita Lalu dikatakan Bahwa mereka itu Gak seberapanya Dibandingkan dengan Habib paling bodoh Bisa gak merasakan Penderitaan dan sakit hati Yang luar biasa Dari situ Dengan sakit hati Yang besar itu Maka debat-debat Kayak gini Anfaedah Karena apa Yang dibangun Bukan studi akademik Bukan Tapi sentimen-sentimen Sejak awal Bayangkan kemudian Ada ulama-ulama Nusantara Yang harus Cium tangan Cium kaki Terhadap habib-habib Yang berjejer Duduk di sofa Dengan begitu megahnya Kalangan nasionalis Sakit hati Kalangan tradisional Sakit hati Kalangan fundamentalis Sakit hati Mau yang liberal Sakit hati Yang radikal Juga sakit hati Melihat fenomena Semacam ini Jadi Please lah Kita Saya Demi Allah Atas nama Allah Saya katakan Bahwa saya datang ke saya ini Untuk Menghentikan polemik ini Saya berharap Saya bisa Tapi untuk Menghentikan polemik ini Bukan dengan debat Bukan dengan diskusi Tapi ayo kita Sama-sama hentikan Yang seperti itu Kemudian kemarin Pak Pak Syahat Pak Syahat Pak Fikri Syahat Mengatakan kepada saya Bahwa kami sebenarnya Lepas tangan terhadap Kelompok-kelompok habib Yang seperti itu Karena kami adalah Ormas penulis Nasab saja Dan kami tentu saja Tidak memiliki Oktoritas untuk Ngurusin apa yang Mereka katakan Dan apa yang mereka Perbuat Misalkan seperti itu Kalau memang seperti itu Sampaikan kepada publik Bahkan kemudian Melakukan pembelaan-pembelaan Kalau misalkan kemarin Pak Haji Romairala Mengatakan bahwa Saya pernah ditawari Sertifikat habaib Bukan dicacimaki Kenapa tiba-tiba Muncul di media-media itu Ini orang yang sudah sepuh Ini orang yang sudah ini Tapi kenapa Malah seperti ini Sulawak-ultima dan seperti ini Bukan Pada faktor Jujur saja Kalau misalkan kita mau tahu Pencatatan nasab Bahlawi itu Sangat rapinya itu Pas zaman Pak Taufika Sekarang kan Sebelum-sebelum itu kan Masih banyak yang Gunjung-gaji ke sana-sini Bahkan Bahlawi sendiri Pernah memerbuki Ada beberapa orang Yang menjual Sertifikat nasab itu kan Nah itu kan harusnya Memang diakui Dan kemudian mengatakan Oke kami Akan melakukan hal yang Lebih baik lagi Terhadap pencatatan nasab ini Bukan justru malah Mencacimaki Marah-marah di media sosial Terkait dengan masalah yang seperti ini Ini justru akan memperkeruh Sekarang Bahlawi Musulnya jadi banyak Dan mereka bukan hanya banyak Mereka banyak Marah ketakutan Di sisi yang lain Sehingga apa Kemarin waktu ada pertikaian Di Karawang atau Tanggerang itu Itu yang kiai katanya dikebukin Sama kelompok Bahlawi Sama kelompok Habib Itulah yang akhirnya menyebabkan Khabiatur Alawiyah Dianggap begitu mengerikannya Pak Guru Gembur Paling sahasnya punya Firasat buruk Jangan berdebat Datang ke mereka Mau menang mau kalah Tetap genjur Buang nyok mukanya Jangan salahkan mereka Demi Allah Jangan salahkan orang yang Menyarankan itu Karena sudah ada Wujudnya Sudah ada kiai dan banser Yang memang dikebukin Sama siapa? Sama Habib Sama orang-orang Muhibin Itu memang nyata Itu memang benar Dan itu divideokan Dan viral Dan banyak orang yang menyaksikan Jadi Sekali lagi Ketika sekarang Bahlawi Ketika Habib di Indonesia itu Dikonjang-gancing Dengan begitu Banyak isu Please Introspeksi diri Dengan cara itulah Kita bisa menghentikan polemik Kita bisa membangun Bangsa yang lebih baik Kita bisa membangun Peradaban yang lebih besar Kalau setiap orang Insaf atas Apa yang harus dia lakukan Dan apa yang selama ini Sudah dia lakukan Saya yakin semuanya Baik-baik saja Ketika saya misalkan datang Dan ketemu dengan Teguh Suwafi secara langsung Orangnya lucu ya Dengan Pak Syahab Lah kok orangnya ramah ya Kenapa gak seperti Bayangan saya sebelumnya Nah jangan salahkan Bayangan saya sebelumnya Karena apanya Karena memang sudah terjadi Seperti itu Makanya Untuk Rabbi Tualawi Saya minta Ini mah Sebagai Saran dari seorang Yang Lihat realitas Ini saran Nyatakan kepada publik Misalkan Bahwa Kami lepas tangan Dari tindak tanduk Yang sangat kontroversial Dari kalangan Habaib itu Bahwa kami memang Tidak bisa apa-apa Sampaikan aja kepada publik Kalau misalkan kemarin Kemudian Bu Suwafi Mengatakan Di videonya bahwa Ini sebenarnya Gara-gara Ada Habib-Habib Dari kalangan muda Yang ilmunya belum banyak Tapi kemudian Ini bukan Bukan sesederhana itu Kalau misalkan Satu-dua Habib Mungkin seperti itu Tapi kalau misalkan Banyak Ini mungkin Ada masalah kaderisasi Jadi mungkin Pak Habib-Bahar Dan lain sebagainya itu Sejak dia umur Empat tahun Sejak dia melihat dunia Kakinya sudah dicium Kanannya sudah dicium Apa-apa sudah dilayani Sehingga dia menjadi korban Dari oktoritas palsu Yang dia rasakan Selama ini Mungkin saja Jadi kaderisasi Dalam hal ini Kemudian pendidikan Dalam hal ini Sejak awal Mari kita perbaiki sama-sama Sekali lagi ya Kritik saya Ini di depan Robito ini Bukan karena kebencian Bukan karena apa Tapi ayo kita perbaiki sama-sama Agar polemik ini selesai Polemik ini selesai Dengan cara apa Akhlak yang baik Tunjukkan kepada masyarakat Kontribusi kita Pada masyarakat Bukan kontroversi kita Pada masyarakat Selanjutnya kita diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh